Terkait Bantuan Rumus Roda Yang sejauh ini menjadi Pertamaian Jumlah Ini Bencana Jangan sampai Ada bencana susulan Dengan masyarakat keempat mulai Ini kita mau sebagai putri mereka Kita mau Bapak mereka sebagai pimpinan Sebagai wakil gang Perlu tegas Terkait visi misi Wakil-wakil pamping Soal pemerintah sebuah Kita mendukung Tetapi mendukung hal yang baik Hal yang buruk kita kritisi Kami secara objektif menilai bahwa Sejauh ini belum ada di PRD Yang kemudian ngotot untuk Panggil PPK Dan pakti untuk PRP terkait Kalau mau bisa salah Ada sangkaan Lalu ini berikut Kami juga menunggu Jangan sampai Ada orang di PRD juga yang bekerja Yang bekerja Sehingga menggungkan Bulut di PRD Kami percayakan Pak pemerintah Sebagai wakil kami Harus secara tegas Saya percaya Kalau di lembah ini Ada senior-senior saya Yang perlu Lebih hebat dari kami Yang hari ini ada di sini Sehingga misalkan Sudah masuk ke dalam sistem Kita tahu bahwa akan digerahkan oleh sistem Tetapi Secara konteks itu harus Berbicara Dengan penaruh masyarakat Jadi Segala stk asli terkait rumah Bantuan seror Saya pikir Pak ketua Wakil ketua Dua dan Pak ketua Mesdia bersama jajaran Kalau bisa Panggil PPK dan RDB PPK ini Pak ketua Sehingga kita Kita benar Kalau sejauh ini Kita dapat dilapati Ada yang sudah Tunggu seru Tunggu seru Tunggu seru Tunggu seru Anggaran sudah Sudah Ya bukan Kami sudah 90% Kalau Soroja Ternyataan Sikap Kita di DPR Tugas kita Sudah Jalan lumayan Keras Lalu Berkaitan dengan Pognum Ada Di Duga Saya menggunakan Kata Di Duga Seperti yang Tarkan saya Ini Anggota DPR Duga Di Duga Ada yang kerja Saya Belum tahu Biarkan itu Urusan penyidik Yang mencantang Begitu Jadi kan saya Om ini Saya ini Anggota DPR Saya harus menyatukan Bahwa Di Duga Kalau Di Duga Ada Ya itu Kalau sampai Ada Polisi Atau Jaksa Membuktikan Bahwa Ada Itu Risiko Sejauh ini Saya Belum tahu Belum tahu Apakah ada Hukum yang Mengerjakan Rumah Seroja Tadi Ada sempat bilang DPR Tidak panggil Kami sudah Panggil Ulang-ulang Untuk Seroja Ini Tapi Kami punya Kampuan Saya berdisi Pandil Dan kami Kasih Tahu Begini Itu Sudah Kami lakukan Ulang-ulang RDP Malah Ada Yang Sampai Eh Bosan Kembali RDP Terus Om Tapi Tidak Ada Tidak Apa-apa Memang kami hanya Semata Sepanggil Dan kami Sampaikan Ini tidak Betul Tidak Betul Silahkan Nanti Aparat Penegak Hukum Yang Menindak Lanjut Itu Tapi Kalau Kami Tidak Menuntut Mereka Tapi Untuk Kami Suarakan Itu Sudah Malah Ulang-ulang Kami Malah Pansus Juga Jadi Untuk Seroja Ini Kami Tidak Diam Untuk Ketua Untuk Komisi Tidak Kami Tidak Diam Kami Sering RDP Coba Nanti RDP Itu Om Apa Paling Salah Satu Ada Di Rumah Bantuan Seroja Jadi Kita Sama-sama Berdua Mungkin Setelah Ini Kita Bisa Koordinasi Dengan APH Tindakan APH Selanjutnya Seperti Apa Dan Memang Kita Lihat Memang Miris Ada Yang Sampai Sekarang Tidak Tidak Selesai Sebentar Nanti Kita Bisa Panggil PLT Karis PLT Kalat Dengan PPK Kalau Bisa Mungkin Tadi Kita Sampai Panggil Kalat Kebetulan Beliau Kemarin Mantan Kalat Supaya Beliau Ada Untuk Selesaikan Jadi Informasi Yang Disampaikan Kami Dulu Seperti Itu Informasi Yang Disampaikan Di DPR Seperti Ini Setelah Kami Turun Di Lepang Ternyata Tidak Seperti Itu Kami Panggil Lagi Oh Ya Nanti Segera Diselesaikan Tapi Sampai Sekarang Tidak Selesai Selesai Ya Ini Saya Minta Kalau Bisa Teman Teman Di APH Bisa Menindaklanjuti Apa Yang Sudah Kami Sampaikan Saya Mohon Ijin Untuk Menyampaikan Secara Singkat Kondisi Pelaksanaan Bantuan Perumahan Akibat Pada Seroja Tahun 2021 Untuk Rumah-rumah Yang rusak Akibat Hantaman Pada Seroja Di bulan April 2021 Kita Dipantu Oleh Pemerintah Pusat Untuk Membangun Rumah Warga Dengan Tiga Kategori Rusak Ringan Rusak Sedang Dan Rusak Perat Jumlah Yang Diusulkan Di Tahun 2021 Sebanyak 3.288 Unit Tergiri dari Rusak Ringan 2.333 Rusak Serang 427 Dan Rusak Perat 528 Totalnya 3.288 Dari Total Rumah Yang Diusulkan Pada Waktu Itu Dilakukan Verifikasi Langsung Oleh Apik BNPB Oleh Apik BNPB Dan Yang Lolos Verifikasi Sebanyak 3.118 Dengan Rincian 2.210 Rusak Ringan 399 Rusak Sedang Dan 509 Rusak Berat Total Anggaran Terhadap 3.288 Itu Sebesar 60 Miliar 40 Miliar 40 Miliar 60 Miliar Miliar Terhadap 3.288 Setelah dilakukan Verifikasi Dan Validasi Oleh Apik Menghasilkan 3.118 Dengan Anggaran Yang Dipakai Adalah 57 Miliar 525 Juta Rupiah Ada Tersisa 2 Miliar Sekian Di Virtual Akun Di Bank BNI Di 3.118 Rumah Ini Tersebar Di 7 Kecamatan Dan 28 Desa Di Kabupaten Malaka Tersebar Di 7 Kecamatan Dan 28 Desa Di Kabupaten Malaka Saya Dipercayakan Untuk Menjadi PLT BPPD Kabupaten Malaka Terhitung Sejak Tahun 22 Juni 2023 Sampai Dengan Saat Ini Dan Ketika Saya Berada Di BPPD Saya Mendapat Begitu Banyak Masukan Pengaduan Dari Masyarakat Dari Kepala Desa Juga Dari Bapak Ibu DPRT Menyampaikan Bahwa Ada Rumah Yang Belum Selesai Atas Dasar Laporan Laporan Yang Seperti Itu Maka Kami Melakukan Uji Petik Ya Teman-teman Tolong Catat Ya Kami Melakukan Uji Petik Terhadap 3118 Unit Rumah Yang Dikerjakan Dari Hasil Uji Petik Yang Kami Lakukan Temuan Lepangan Kami Peroleh Data Ada 41 Rumah Belum Selesai Dikerjakan Yang Rusek Perat Memang Ya 41 Rumah Belum Selesai Dikerjakan Dengan Kondisi Seperti Itu Kami Mengundang PPK Dan PPK Konsultan Pengawas Dan Kontraktor Pelaksana Untuk Melakukan Rapat Kita Mau Menggali Persoalan Apa Yang Terjadi Lapangan Sehingga Pekerjaannya Jadi Terhambat Harusnya Sudah Selesai Tetapi Masih Meninggalkan Pekerjaan Persisa Jawabannya Cukup Variatif Ada Ada Soalan Kenaikan Harga Bahan Khususnya Harga Besi Pada saat Sedang Berjalan Pekerjaan Ada Juga Soalan Cuaca Dan Persoalan Teknis Lainnya Kami Buat Berita Acara Dan Kita Minta Kepada Kontraktor Kepala Sana Dibawakan Dali BPK Untuk Segera Menyelesaikan Pekerjaan Pekerjaan Yang Tertunggal Kami Tidak Berhenti Di Siga Teman-teman Uji Petik Itu Kami Lakukan Di Tanggal 13 Juli Kemudian Untuk Mereview Secara Keseluruhan 3118 Rumah Tentunya Pegawai Yang Ada Di BPPD Tidak Cukup Kami Hanya Punya 5 Orang PNS Dan 10 Teda Kalau Kami Harus Menjanggau 3118 Unit Rumah Yang Tersebar Di 7 Kecamatan Dan 28 Desa Ini Butuh Waktu Perbulan Bulan Karena Kami Membentuk Tim Ada 7 Tim Tanggal 7 Agustus Kami Lakukan Rapat Dengan Tim Tersebut Dan Mereka Mulai Melaksanakan Tugas Untuk Mendatang 3118 Rumah Mulai Tanggal 8 Sampai Dengan 14 Agustus Saat Ini Sedang Dalam Proses Kompilasi Data Teman-teman Tim yang Pekerjaan Sedang Melakukan Kompilasi Data Kita Berharap Di Awal Bulan Kita Sudah Bisa Dapatkan Data Terima 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 Teman Jurnalis Teman-teman Media Yang Setiap Hari Membantu Kami Melakukan Uji Petit Juga Melihat Rumah-rumah Yang Belum Selesai Dikerjakan Dan Berita Itu Teman-teman Membuatnya Perumah Semua Kami Juga Lebih Fokus Untuk Memantau Ada Sahabat Saya Dan Teman-teman Yang Lain Yang Menyuarakan Itu Saya Selalu Support Teman-teman Media Teman-teman Lakukan Itu Namanya Voice The Voice Des Menyuarakan Suara Kaum Lemah Mereka Yang Termarginalkan Mereka Yang Dapat Musibah Tetapi Hari Ini Tidak Tahu Mau Berperja Kemana Wadah Apa Yang Mereka Pakai Untuk Menyuarakan Inspirasinya Mereka Dan Bersyukur Teman-teman Media Sangat Konsen Dengan Itu Kami Berharap Teman-teman Dari Aliansi Juga Membantu Kami Untuk Melihat Sepenggal Sepenggal Cerita Tentang Pembangunan Rumah Seroja Karena Ketentuan Memungkinkan Untuk Ada Pengakuan Ada Pengawasan Dari Masyarakat Masyarakat Ini Dalam Definisi Yang Sangat Teman-teman Adalah Masyarakat Kami Juga Ketika Pulang Dan Berganti Pdh Kami Kami Juga Masyarakat Jadi Apa yang Disuarakan Di media Soal Pekerjaan Belum Tuntas Benar Adanya Seperti Itu Dan Konsentrasi Kami Hari Ini Adalah Melajar Kontrak Melalui BPA Untuk Harus Menyelesaikan Pekerjaan Rumah Tujuan Akhir Kita Adalah 3.118 KK Yang Sudah Terdata Harus Mendapatkan Hak Mereka Kemudian Upaya Kita Selanjutnya Adalah Memperjuangkan Lagi Sisa Tadi Dari 3.288 Yang Kita Usul Hasil Validasi Verifikasinya 3.118 Masih Ada Tersisa 170 KK Mereka Ini Juga Adalah Korban Hantaman Seroja Yang Harus Mendapatkan Bantuan Uangnya Mereka Ada Di BNI Tetapi Belum Bisa Kita Salurkan Karena Yang 3.118 Ini Belum Selesai Syarat Untuk Kita Cairkan Lagi Yang 2.8 M Ini Selesaikan Dulu Yang 3.118 Yang Menarik Itu Ampun 1 Itu Jerman Bekerja Banyak Dini Segala Macam Kalau Realisasinya Sudah Uang Sudah Habiskan Ampun 1 Duitnya Tidak Sudah Cairkan Semua Ada Situ Baik Terima kasih Ingin Bapak Untuk Realisasi Fisik Dan Keuangan Laporannya Ada Pada PPK Saya Coba Meminta Datanya Dari PPK Kita Belum Dapat Dan Saya Datang KPNPB Saya Datang KPNPB Untuk Dapatkan Data Dari BNPB Ternyata Laporan Kita Yang Masuk KPNPB Itu Terakhir Di Khusus 2022 Sehingga Sampir Yang Saat Ini Ingin Saya Bisa Menyampaikan Realisasi Keuangan Kita Dan Pertanggungjawaban Bungana Dan Laporan Akhir Itu Adalah Kewajiban Bagi Kita Yang Mengelolakan Siapa Ini Tentu Kami Terus Mengejar PPK Untuk Mendapatkan Laporan Realisasi Isi Dan Keuangan Terima Kasih Tentu Ada Negara Rokis Senggara Dan Kami Anggap Itu Telekuan Intelectual Soal Progres Bekerjaan Serota Terkait Dengan Pencairan Ini Buga Buga Kami Itu Telekuan Intelectual Dimana Ada Bire Soal Mana Sekitar KPM Tentu Ada 13 KPM 13 KPM Pencairan Fiktif Nama-Nama Ini Tapi Cari Ditis Orman Tidak Ada Kita Bingung Ini Orang Dari Mana Tapi Dia Belum Sini Ditis Orman Sedangkan Kita Tidak Karena Uang Ini Terlalu Langsung Ke Penerima Cekung tidak ada, artinya harus cekung Sama yang menjadikan wanita Sedangkan fisiknya tidak ada, orangnya tidak ada Nah ini juga perlu diturus-turus Karena ada penipuan di dalam Saya belum bisa menjawab Pelik lanjut soal ini Tetapi teman-teman Tadi diskusi lepas dengan Sahabat saya Menjogel Soal 13 KK atau KPM Yang tidak ditemukan di luar male Tim yang Kami bentuk Untuk melakukan Pendataan real Ini akan membuktikan hasilnya Kita berharap Di awal September ini Datanya sudah selesai Terkompilasi dan kami akan Mengkonfirmasi untuk media Teman-teman bisa mendapatkan informasi itu Saya belum bisa menjawab saat ini Karena itu adalah Temuannya teman-teman Data akan lebih berbicara Menjawabnya Tapi begini Saya sering cerita bahwa Ada pilih lima yang kalian bingung Mana yang dupang Mana yang bekerja Kontraktor Mana yang dari dinas Mana yang wartawan Karena tiap hari itu Minimal sampai 5-5 orang Kunjung dan Wawancara Ini orang tua di sana Kalah-kalah ketahu Terkabung Kalau lihat orang baru lari Ada yang lahan di rumah Ini semua yang serius ini Kemudian Ada satu cerita lagi bahwa Ada yang belum Terus rumah Dia suruh tukang Terus rumah dari mana-mana sudah Dari kita Sudah datang ke rumah yang benderima Sampai berminim minggu Ini cerita dulu Ini persis di keluarga saya Sampai yang ketua rumah ini Sampai mengusir pulang Sampai mereka duga bahwa Ada istilah sekarang ini Potong Orang potong Orang potong kepala Saya kurang cerita bahwa Orang potong kepala Mereka datang berbicara Bahkan yang kontraktor Belum sampai Ke yang Pahampu Belum sampai ke sebelum Kemudian Yang berikut Untuk pantauan saya Di Desa Boy Ini saya cerita Desa Boy Kasusnya Sampai saat ini Masyarakat Sampai Melahat Bahkan Amidot Ternyata Dari rehat Rehat ringan Rehat cedang Sampai rehat berat Terlebih Rehat ringan Ini lebih banyak masalah Ada kalanya Mereka hanya bawa cece Terkepung rumah Yang murung-murung Itu cedang pulang Itu sudah katakan Sampai selesai Sampai selesai Kemudian Ini rehat berat Sampai saat ini Saya kemarin Di keluarga Ada dua rumah Dan hanya bangun Saja Fondasinya Dan sampai saat ini Belum juga Pahamahinan Tugas kami Tugas kami adalah Untuk kasus Seroja Tugas kami adalah Mengelola Anggaran 60 miliar 400 Yang dititipkan Oleh pemerintah pusat Untuk Orang Melaka Tugas kami itu Yang berikut Pekerjaan ini Apakah Suake lola Atau kontrak Ketentuan memungkinkan Untuk Bisa dilakukan Secara Suake lola Bisa dilakukan Secara Kontraktual Ketentuan memungkinkan Dan Melaka Memilih Untuk Melakukannya Secara Kontraktual Itu opsi Kita bisa memilih Salah satu Bisa juga Kombinasi Dua-duanya Tapi kita memilih Untuk Pelaksanaannya Dilakukan Secara Kontraktual Berita acara Kesepakatan itu Dibuat di 13 Juli Kita minta mereka Selesaikan di 14 Agustus Baik Itu kesepakatan Antara BPPD Kabupaten Melaka Undangan BPK Dan konsultannya Artinya apa? Itu sifatnya Rekomendasi Kepada BPK Kita Ada kaku Waktu itu Permintaan kita Waktu itu adalah Kalau sampai dengan 14 Agustus Belum selesai PHK Tetapi Itu namanya Rekomendasi Keputusan untuk Melakukan Atau tidak Melakukan Rekomendasi Itu adalah Keputusan BPK Rekomendasi Kami adalah Harus segera Selesaikan Karena Bantuan-bantuan Yang lain ini Sedang Angkrian Keranya Adalah Yang 3118 ini Diselesaikan Baru keranya Dibuka Oke Kalau sampai hari ini Teman-teman Lihat pekerjaan Masih terjalan Oke Itu berarti Keputusan BPK Untuk memberikan Kesempatan Kepada kontraktor Untuk bisa Menyelesaikan Tidak Tujuan Akhirnya adalah Masyarakat Dapat rumah Kalau kita kaku Dengan 14 Tadi Dan Masyarakat Tidak Dapat rumah Teman-teman Juga gagal Menyuarakan Inspirasi Tidak Berikut Saya Agak Tidak mau Menggunakan Istilah BPK Nakal Karena BPK Orang baik Semua Yang nakal Saya tidak tahu Siapa Saya tidak dalam Konteks Membela Mereka Tapi BPK Ini kan Keluarga Kita Kita Kontraktor Kita Keluarga Kita Dan Dan Kami Tidak Dalam Gemenangan Untuk Mempunis Mereka Salah Atau Tidak Ketika Kami Turun Ke Lapangan Yang Kami Lihat Adalah Barang Ada Atau Tidak Misalnya Rumah Rusak Terat Jadi Harus Kamu Rumah Tarun Yang Kami Lihat Rumah Ada Atau Tidak Terhadap Yang Rusak Keringan Dan Sedang Kami Mencatat Kementerian Apa Yang Didistribusikan Kepada 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 Rumah Misalnya Tadi Pak Perti Saya Pertanyaan Adik Pertanyaan Bukan Soal Ya Sudah Dijab Ya Sudah Jadi Bila Bukan Tanya Soal Kita Perlu Tegangkan Aku Eh Pak Perti Tolong Selesaikan 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 Saya perlu Perlumukan Korum ini Tidak bisa Kita tidak mengkulis Siapa pandel Dan siapa tidak pandel Ya kan Ada pernyataan Saya kira Kita tidak dalam kapasitas Untuk mengkulis Siapa pandel Dan siapa tidak pandel Tentunya Semangat Untuk Membersihkan Kabupaten Malaka Dari praktek-praktek korupsi Ini adalah Semangatnya kita semua Dari generasi Di generasi Siapapun Kepala daerahnya Tentu Divisi-misi Terjelas terlaca Bahwa Ingin menciptakan Malaka Yang Bersih Itu semangat kita Sehingga kita Tidak akan Membela Siapapun Yang bersalah Tetapi Nanti ada institusi Lain yang Menyatakan Dia salah Atau tidak Kita cukup Memberikan Data Pertanyaan Inyo tadi Tim moned Kerjanya apa Moned itu Singkatan dari Monitoring Evaluasi Timnya harus Melakukan Monitoring Ke Lapanan Ke lokasi Rumah-rumah Tadi Bisa dengan Metode Sibu Atau Mengunjungi Populasinya Dan membuat Laporan Atas hasil Kunjuman Itu tugas Tim Teman-teman Jangan tanya Lagi Saya tidak tahu Saya matasi Meku Tidak Saya tidak tahu Dan siapa-siapa Saja Pembu itu Ada Sekanya Semuanya Aparatur Sibu di Melakukan 500 Dn Dn Ponduli Juga Demikian Tidak Terima kasih Tidak Belum terjawab Yang meminta Untuk Transperansi Tidak Tanggal Apakah Setelah Hasil Adun Dari 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 Konferensi Pes Secara Umbar Undang Adal Ini Kebetulan Bagi Pemain Jumlah Undang Mereka Semua Lalu Sampaikan Detail Yang Lain Kepada Teman-teman Ini Sekaligus Semua Teman-teman Yang Ada Yang Pemain Jumlah Tinggal Direkspo Kita Kira Gak Gak Saya Gitu Begitu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton